Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua Salam selamat datang kami ucapkan kepada Mas Komarudin Hidayat yang telah bersama kami Juga para penonton yang telah hadir di podcast Cak Nur Society Senang sekali bisa hadir pada kesempatan ini dalam rangka podcast Cak Nur Ini adalah inisiatif bersama Cak Nur Society dan Yayasan Paramadina Kita buat podcast ini untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran Cak Nur Cak Nur merayakan kembali memperbincangkannya ulang agar bagaimana pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan ide-ide Cak Nur bisa menginspirasi kita Terutama anak-anak generasi Z yang tidak bertemu atau belajar langsung dengan Cak Nur Cak Nur dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia Cak Nur dikenal dengan konsep pluralisme yang mengakomodasi keberagaman, keyakinan di Indonesia Menurut Cak Nur, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar Cak Nur mendukung konsep kebebasan dalam beragama namun bebas dengan tanggung jawab penuh atas apa yang menjadi pilihannya Cak Nur meyakini bahwa manusia adalah individu yang paripurna Sejak tahun 1986 bersama kawan-kawannya mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf para Madinah Dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia Obrolan podcast hari ini dengan Mas Komarudun Hidayat adalah seri yang perdana Mas Komar kenapa dipilih menjadi gong dari seri perdana karena sosok Mas Komar sangat spesial Beliau sangat dekat dengan Cak Nur Pernah menjadi direktur kajian Islam di para Madinah Pernah menjabat sebagai rektor UIN dan Universitas Islam Internasional Indonesia Sama-sama juga mendirikan sekolah Madania Mas Komar selama ini dikenal sebagai tokoh Islam egaliter yang menjadi inspirasi banyak orang Dan saat ini menjabat sebagai Director of Interfaith Institute di UIII Gagasan-gagasan yang dilontarkan Mas Komar ini seringkali selaras dengan pemikiran-pemikiran Cak Nur Halo Mas Komar apa kabar Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Komar Ini adalah podcast perdana Kemudian obrolan-obrolan ini bincang-bincang ini kita santai aja Dan ditujukan sebagaimana tadi disampaikan ditujukan untuk generasi muda lah yang tidak sempat belajar langsung dari Cak Nur Bagaimana Mas Komar sebagai pembukaan dan perkenalan kepada Cak Nur Bagaimana Mas Komar mengenang Cak Nur dan pemikiran-pemikiran beliau Iya makasih Saya ingin mulai dengan satu statement gini ya bahwa sebuah bangsa itu dibentuk oleh narasi-narasi besar Idik-idik besar pikiran besar yang memberikan arah values motivasi sebuah bangsa Oleh karena itu generasi muda Eh makasih itu wajib baca sejarah Karena kita tidak akan mengenal Indonesia Kalau kita tidak mempelajari sejarah panjang bagaimana suasana nusantara prakemerdekaan Yang telah melahirkan sekian banyak martir, pejuang Misalnya saja ada Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Hasanuddin dan sekian banyak pejuang-juang lain Nah ini kita perlu tahu bahwa generasi muda sekarang ini menikmati mewarisi jerih perjuangan, pejuang-perjuang sebelumnya Dan kemudian di era-era awal kemerdekaan generasi muda juga perlu belajar pikiran-pikiran besar Bung Karno, Bung Hatta, Sahrir dan sekian banyak tokoh-tokoh pada zamannya Bahwa bangsa ini, negara ini didirikan oleh para intelektual aktivis Aktivis intelektual yang mereka berpikir besar, berpikir global Tapi sekaligus juga mereka bergerak bersama rakyat di bawah Jadi kapasitas dan pemikiran lokalitas, nasionalitas, globalitas itu dimiliki oleh para pendiri, pejuang bangsa ini Mereka berpikir punya wasa nasional, tapi mereka berakar pada kesadaran lokal Tapi sekaligus dia membaca tren global Mengapa mereka 17 Agustus segera menyatakan proklamasi? Sebab kalau tidak Indonesia nanti pindah dari Jepang ke sekutu Karena kalau tidak merdeka ini jadi harta rampasan sekutu Disitu kan terlihat ya bagaimana mereka itu membaca dinamika global Nah yang berikutnya Setiap zaman itu ada aktor-aktornya, pemikirnya Dan setiap pemikir, aktor punya interaksi respon pada zamannya Kita perlu belajar dari aktor-aktor lama, pemikir lama pada konteks zamannya Sehingga kita juga bisa untuk meresponi konteks hari ini Nah saya sebagai generasi lama ya, lahir tahun 53, sekarang 71 Saya tidak berpretensi memahami alam pikiran Gen Z Tapi saya percaya bahwa mereka juga punya keterpanggilan moral Keterpanggilan nasionalisme, keterpanggilan untuk memajukan bangsa ini Dalam konteks Cak Nur, Cak Nur itu bagi saya dia seorang santri Yang datang dari wilayah pesantren yang mungkin kauman atau pinggiran Namun secara intelektual dia meniti karir sampai menamatkan dokter di Chicago Yang menjadi salah satu pusat dunia Makanya sosok Cak Nur itu menginspirasi kaum-kaum santri Kayak saya orang pesantren, ketika di pesantren kami itu merasa terinspirasi Wah buat dia orang pesantren ternyata bisa itu di Chicago Dan ini ternyata juga dirasakan dan dibuktikan oleh generasi-generasi mahasiswa Cak Nur Dari alumni pesantren banyak ya yang sekarang meneruskan Ada di Chicago, ada di Ohio, ada di ANU, di sekian banyak ada di Oxford Jadi Cak Nur melapangkan jalan memotivasi anak-anak muda yang tadinya dikenal sebagai santri pinggiran Tapi dia juga mempelajari, menguasai ilmu-ilmu sosial Dan ini penting dan sangat apa ya, inspiring bagi kami sosok Cak Nur itu Berarti tadi seperti Mas Komar bilang, pemikiran kritis secara global Tapi tetap meruting, mengakar dari bawah Itu kan sebenarnya yang dilakukan oleh generasi Mas Komar dan kawan-kawan Boleh kami tahu Mas dulu bergabung dengan para Madinah itu mulainya memang diminta Cak Nur Atau memang tertarik dengan aktivitas-aktivitas para Madinah Dan gagasan-gagasan besar Cak Nur atau gimana Mas Komar? Ya, Cak Nur itu hidup tumbuh masa remajanya, pembentukan intelektualnya itu sekitar tahun 65 Dan waktu itu terjadi satu konflik ideologis antara kekuatan Islam, nasionalis, dan komunis Jadi perlu kita pahami bahwa Cak Nur juga dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Biter memori terhadap paham komunisme Makanya sosok Cak Nur juga sebagai tokoh umat Dia mempertimbangkan umat Sebagai intelektual dia mempertimbangkan juga penting bangsa Jadi dia seorang Islamis sekaligus nasionalis Dan berkat dari studi dia di luar Saya melihat Cak Nur ini juga pemikir yang punya wawasan universal Oleh karena itu, sejak kami di mahasiswa Cak Nur ini telah menjadi satu referensi dan motivasi, role model Bahwa mahasiswa tidak cukup sekedar kuliah manis duduk di kelas Tapi dia aktif deorganisasi, waktu itu HMI Sehingga kami waktu itu punya candaan gini Kampus kami itu ada dua Yang formal, kami ini kuliah di kampus Kampus IIN namanya Tapi yang informal dan lebih memberikan satu life skill Itu di HMI, di ekstra Nah, kalau tahu HMI, waktu itu memang yang dominan menonjol HMI Maka di HMI Tapi yang ingin saya katakan adalah gini Kalau mahasiswa hanya sekedar duduk manis di kuliah Saya rasa sulit nantinya dia untuk kembangan karir di masyarakat Dia harus mendapatkan soft skill atau life skill Soft skill, life skill itu harus di luar kampus Di ekstra kurikuler, ekstra universitas Nah, Cak Nur memberikan contoh itu Saya amati para aktivis yang sering malang melintang komentator di TV Itu saya bisa mengklaim bahwa itu kader-kadernya Cak Nur Di Ciputat itu, itu kader-kadernya Cak Nur Bahwa mereka tidak semata kuliah Tapi mereka mengembangkan karir soft skill, life skill di oransi ekstra Dan itu sangat value added ya Mas Komar Oh iya Generasi sebut saja kayak Saya, Almarhum Azumadi Azra, Almarhum Bahtiari Effendi Sekarang yang masih aktif itu misalnya ada Sebul Mujani, ada Hindro Prasetyo Yang kawan-kawan aktif di dunia ilmu sosial Mereka inspirasi dari sepak terjang Cak Nur bahwa Ketika studi ilmu Islam tradisional Diintegrasikan dengan ilmu sosial kontemporer Dari tradisi keislaman Dia punya wawasan normatif akar-akar sejarah keislaman Dari ilmu sosial dia mendapatkan instrumen analitis empiris Untuk melihat masalah Dan ini memberikan satu wawasan yang khas Punya wawasan ilmu sosial kontemporer Tapi dia punya keintiman, keakraban, militansi, dan komited Dengan nilai-nilai keislaman Nah Indonesia DNA-nya itu kan dua Religiositas dan pluralitas Siapapun ingin jadi pemimpin bangsa Indonesia Ingin menjadi pengamat Indonesia Dia harus memahami konten religiositas masyarakat Indonesia dan pluralitas Tanpa memahami bahkan merayakan dua ini Rasanya seseorang sulit Apakah mau jadi bisnismen Jadi pemimpin Politik lebih-lebih kalau tidak bisa memahami itu Nah Cak Nur bicara inklusifitas Itu dalam ranah kemanusiaan Ranah keindonesiaan Tapi nilai-nilainya Dia kembangkan, dia gali dari nilai keislaman Ya, ya, ya Pemikiran Cak Nur itu seringkali mengangkat mengenai pendidikan Mas Komar Kemudian pemikiran kritis generasi muda Termasuk mahasiswa Kemudian juga modernitas Rasionalitas Bukan westernisasi Kemudian juga Budaya Akulturasi yang tadi Mas Komar share dengan kami Antara budaya dan Islam Juga letak tradisi dan tradisionalitas gitu Nah sekarang Tidak lupa mengenai etos juga Etos Nah sekarang kita sudah Atau belum Atau baru 79 tahun berdeka Tapi hari ini banyak Fenomena Dan kita sering bingung Mengapa Elit Di negeri kita ini Cenderung mengutamakan prestige Dalam artian Keturunan Proximity Kedekatan Dalam memilih pemimpin Bagaimana menurut Mas Komar? Itu bisa kita pahami bahwa itu Faktor yang alami saja Karena apa? Nusantara ini kan sangat plural Kalau kita korek Masa lalu Indonesia Itu kan Kita temukan Tradisi-tradisi feudalisme Yang berakar pada kesultanan Budaya petani Tambah lagi Kemudian mungkin warisan kasta-kasta Hindu Buddha Lalu birokrasi yang militaristik Jadi kalau muncul Seperti itu wajar Hanya saja Spirit Keindonesiaan Kemerdekaan Itu kan Bagaimana kita ingin bangun Sebuah masyarakat yang setara Yang egaliter Yang punya wawasan universal Kebangsaan Namun Dibangun Di atas keragaman ini Jadi Cak Nur itu Menghayati betul Menghargai realitas Tidak menentang Ya Makanya Cak Nur sering mengutip ayat Al-Quran Bahwa keragaman itu sunatullah Keragaman itu desain Tuhan Dan dengan keragaman itu Biar mereka berlomba Untuk menunjukkan prestasi kebaikannya Silahkanlah gitu Anda sebagai seorang muslim Tunjukkan bahwa Keislaman anda itu Ditunjukkan dengan prestasi Yang real Dalam kemanusiaan Karya-karya keilmuan Karya-karya kemanusiaan Jadi Cak Nur tidak Mengutuk Perbedaan Tapi mendukung agar Perbedaan itu Memberikan satu iklim dinamis Kompetitif Yang keduanya Waktu itu Cak Nur Hidup dalam satu Masa Dimana Indonesia Memang sedang gandrung Dan modernisasi Sangat bias Kemajuan sains Teknologi Pada waktu itu Seperti itu kan era Pak Harto itu Bagaimana Mendukung eksplorasi alam Andaikan Cak Nur hidup hari ini Tentu pasti Ada nuansa yang berbeda Bagaimana Modernisasi telah Memberikan dampak-dampak Perusakan alam Cak Nur Waktu itu Sudah menjadi sinyal Tapi kritiknya Belum keras Karena waktu itu Emang modernisasi Tengah dalam Uji coba Sedang bergerak maju Jadi Saya bisa memahami Kalau Cak Nur Belum bicara Lingkungan hidup Karena zamannya Waktu itu kan belum Baru mulai Baru sekarang aja Orang ngomong SDGs Tapi pada waktu itu Memang kita Masih heavy pada modernisasi Nah yang berikutnya Yang fenomenal dari Cak Nur itu Bagaimana agar Kita itu membedakan Islam sebagai wahyu Islam sebagai norma Dan Islam yang Tumbuh dalam konstruk sejarah Misalnya parpol Parpol itu kan istihad sejarah Konstruksi sejarah Itu bisa berkurang Bisa bertambah Tapi jangan Kemudian disakralkan Sekarang Kan parpol Islam Identik dengan Islam Islam Ya Islam Tapi parpol Islam itu Tidak identik Jadi ketika terjadi penyimpangan Parpol Islam Ya dikritik saja Tapi waktu itu kan Sebagian orang Ketika Cak Nur mengkritik Parpol Islam Orang pada marah Padahal yang Cak Nur kritik itu kan Perlaku politisinya Bukan Islamnya Sampai-sampai Dia mengatakan Islam yes Partai Islam no Kan gitu Artinya apa Ya Islam itu Yang kita junjung tinggi Tapi ketika partai itu Malah mempersempit Ibarat baju itu Menyempitkan Islam yang begitu luas Ya janganlah gitu Ya Jadi kemuliaan Keluasan Kebesaran Islam Jangan dikerdilkan Diidentikan Dengan rumah Partai-partai yang kecil-kecil ini Jadi Cak Nur merelatifkan Dan ini kan Sejalan sekali dengan Doktin Islam Cak Nur kan sering mengatakan La ilaha illallah Semuanya yang Yang suci Yang kudus itu Hanya Allah Tapi pada waktu itu Orang mungkin belum paham Sehingga dikritik seakan-akan Cak Nur itu Memusuhi Islam Padahal judul Cak Nur Ingin membebaskan Kebesaran Islam Dari kurungan Yang kecil-kecil itu Iya Yang kotak-kotak Itu ya Mas Ya Yang Cak Nur sudah Sudah Cenayang Tapi mungkin pemikiran Cak Nur Waktu itu terlalu advance Dan sekarang kan betul kan Iya terjadi Kebapasan Yang kiri ke tengah Kanan ke tengah Misalnya Yang NU sendiri kan PKP Partai Kebangkitan Bangsa Yang PAN Partai Amanat Nasional Jadi Pikiran-pikiran Cak Nur itu Justru sekarang Diterima Diimplementasikan Ya Ya Ini Ada lagi nih Mas yang Sehubungan dengan Tadi kan sudah diobrolkan ya Mengenai modernisasi Rasionalisasi Mengenai Pengkutusan Islam Yes Partai Islam No Itu bagian dari akulturasi budaya Yang Cak Nur juga sering angkat Satu lagi Sehubungan dengan etos Mas Komar Ini kita juga Bingung kita Anak muda ini Simbol prestij pada manusia Itu kan boleh dibilang sangat materialistik Ya Hidup seseorang itu bisa dihabiskan untuk Terus memenuhi keinginan Memwujudkan harapan Kemudian Memuja kekayaan Yang kita bisa lihat di mana-mana Yang ada flexing semua gitu ya Nah kalau tidak terwujud itu rasanya putus asa Makanya Rigid sekali nih istilah mental health lah Atau apalah Karena tidak Tercapainya keinginan-keinginan atau harapan itu Tapi Dalam situasi Ini Ini kan sudah dianalisis juga oleh Cak Nur pada waktu itu Mengenai etos dan akibatnya terhadap Etika berbangsa generasi muda gitu Bagaimana menurut Mas Komar melihat ini Cak Nur itu seorang yang studi teologi sejarah dan filsafat Namun dia juga Karyanya kan dilipih Salah satu Karakter dilipih itu kan Biasa melakukan riset empiris Jadi terjadi perpanduan Antara analisis empiris Dengan rujukan normatif Dan wasa ilmu sosial Nah Cak Nur melihat bahwa Masyarakat Indonesia itu senang pada verbalisme Saya ingat sekali gitu Kalau orang sudah mengatakan Seakan-akan sudah melakukan Waktu itu yang di Diverbalkan Pancasila Dari presiden sampai RT Kalau nyambut Kalau belum ngomong Pancasila Itu belum sah gitu Jadi Dengan mengatakan Pancasila Sekarang kan ya sudah Padahal hanya omongan Nah ini juga menjalar pada wilayah agama Ya Kalau orang sudah ngutip hadis Ngutip ayat Seakan-akan sudah menunjukkan keislamannya Padahal pesan ayat itu kan Praksis implementasi gitu Tapi yang dipentingkan adalah Verbalnya Hapalanya Jadi kalau orang sudah hafal ayat-ayat Diucapkan Wah dia itu alim gitu Padahal substansi keislamannya kan tidak berhenti disitu Gimana akhlaknya Gimana produknya Satu Yang kedua Cak Nur saya mengatakan Membandingkan protestan etik Dan juga tradisi santri Di Eropa Itu mengapa negara-negara protestan Itu maju Karena ada satu etos bahwa Tuhan mencintai hamba yang kerja keras Keras Dan hemat Maka Kerja keras itu bagian dari etos teologi protestan Kerja keras produktif dan hemat Mereka hemat Dan layanan sosialnya cukup tinggi Sehingga Kapitalisme awal Itu punya akar Semangat protestan Cak Nur saya mengutip buku Weber itu kan Protestan etik And the spirit of capitalism Bahwa itu Bagaimana agama itu Mendukung kelas menengah Kampus-kampus di barat Itu awalnya kan kayak pesantren luhur Indonesia Misalnya kayak Harvard Itu kan seminari Tapi menjadi pusat keilmuan Itu banyak di sana Jadi etos keimanan itu Melahirkan kelas menengah ekonomi Dan pusat-pusat Keilmuan Dan ini dulu juga pernah terjadi di abad tengah Jadi di masa abad tengah itu Ekspresi keislaman ditunjukkan Membuat Betul Hikmah Perpustakaan Karya-karya tulis dihargai Jangan lupa ya Kalau kita sebut Masa kejadian Islam Itu yang menonjol Ilmu pengetahuan Sain dan filsafat Bukan doktrin fikih Aljabar gitu Sain dan filsafat Nah ketika di Indonesia Yang dominan kan fikih Betul Nah ini Cak Nur suka mengingatkan begitu Kaum santri Ini sungguhnya juga Mirip dengan semangat protestan etik Interpenernya tinggi Kaum santri kan Interpener Pusat-pusat kota Di santri itu kan Di pinggiran Di kota-kota pantai itu kan pusat ilmu Pusat dagang, pusat dakwah Sebut aja coba Sejak dari misalnya Malaka Dari Banten Ujung Pandang Gersik Ternate Semua dagang ya Semua kota pantai itu kan Pusat dagang Dan pusat Islam Dagang dan Islam itu menyatu Tapi sejak kemudian Yang tadinya coastal culture Budaya pantai Ini budaya Islam kan coastal kata Cak Nur Masuk ke inland culture Keperdalaman Nah disitulah etos Perdagangan Etos intervenership Islam berkurang Beralih pada budaya feudal Tambah lagi kemudian Negara merdeka Yang mengendalikan adalah Birokrat Bukan lagi Kekuatan sosial Tapi adalah Pemimpin formal Nah orang Di Jawa Itu mereka seneng Kalau menjadi pejabat Jadi kalau misalnya Ada orang tua ngirimkan anaknya kuliah Dia menganggap Sukses anaknya Kalau jadi bagian negeri Jadi kalau belum jadi bagian negeri Itu dianggap gagal Jadi yang paling penting itu Bagian negeri Itu sangat sulit Dirubah sampai sekarang Padahal tau nggak Yang kaya itu bukan pegawai Pedagang Cina-Cina itu kan Tidak boleh masuk pedesaan Tidak boleh jadi bagian negeri Tidak boleh masuk militer Akhirnya dia bakulan di kota kan Iya Lama-lama warungnya Gede-gede jadi mal Iya Jadi entrepreneur itu Berkembang Di sana Karena apa Mereka bergerak di luar bagian negeri Nah sedangkan Kita bagian negeri dan petani Lama-lama petani habis Nah etos Entrepreneur ini kurang Ya Padahal Kaum santri Itu dulu Menanamkan etos Entrepreneurship Dan kiai-kiai Waktu itu Itu kaya-kaya Jadi kalau ada orang Belajar pada Datang pada kiai Dia numpang Hidup Pada kiai Numpang kerja pada kiai Entah nggak persahabannya apa Belajar pada kiai Jadi kiai itu kaya Oleh karena itu kiai itu Dihargai sekali Sedangkan sekarang Kiai itu yang minta bantuan pada negara Aduh Ini kayaknya Ya memang Memang harus diketahui sih Mas Komar Untuk generasi milenial Generasi Z Karena Islam juga pada Dulu-dulunya kan juga Nabi juga pedagang Semua juga pedagang Entrepreneurship Sepuluh sahabat Yang tujuh di jamnya masuk surga Yang tujuh itu sudagar semua Di luar khatijah ya Iya Jadi emang Pedagang Entrepreneur Mandiri Hidupnya Jadi nggak ngerepotin akhirnya Kalau Quran Hadis mengatakan Tangan di atas Lebih mulia tangan di bawah Nah umat Islam itu Mesti harus tangan di atas Yang membantu Melayani Mengayomi Mengayomi Tangan di atas Ini ada Ada karya Ada pepatah yang sangat terkenal Terus pernah di ucapkan oleh Cak Nur nih Mas Komar Dalam karya-karyanya Bahwa Penghargaan di masa jahiliyah itu Didasarkan pada faktor keturunan Dan penghargaan di masa Islam Itu dialaskan pada hasil kerja Atau prestasi Iya Cak Nur berkali-kali mengatakan Dengan ngutip Al-Quran ya Bahwa Islam sangat menekankan individualitas Prestasi individu Bahkan ketika manusia lahir individu Lako jik tumu nafuroda Kama kholak nakum awala meroh Berkali-kali ya Cak Nur ngutip itu Engkau nantinya datang padaku satu-satu Sebagai mana kami ciptakan pada Mulanya juga satu-satu Jadi tanggung jawab individu Prestasi individu Tidak berarti egoistik bukan Iya Jadi Cak Nur bedakan antara individu dan egoisme Individu artinya orang bertanggung jawab Pada individu masing-masing Dan individu akan tumbuh ketika tumbuh bersama yang lain Maka melahirkan perhatian sosial Social networking Karena individu tidak mungkin tumbuh tanpa sosial Nah Quran sejak awal itu Mengapa dibenci oleh kaum Quresh Karena Islam itu sangat radikal Bahwa prestasi seorang karena ketakwaan Oh Bukan karena hubungan darah Keturunan darah Bukan karena supremasi orang Quresh Bukan itu kuat sekali pesan itu Makanya Waktu itu para penguasa Kesel benci marah pada Muhammad Dianggap sebagai pembawa gerakan subversi Merong-rong supremasi Penguasa Karena menekankan kekuatan individu Rasional Egaliter Gak ada yang membuat engkau istimewa Kecuali prestasimu Ketakwaanmu Itu kuat sekali di Quran Nah sekarang bagaimana dong mas Merubah kesadaran warga kita Untuk bergeser dari Ascription kepada achievement Sekarang ini kalau dalam bahasa modern Meritokrasi Itu bahasa kalau sekarang di dunia modern Jadi kalau mengangkat orang itu Mesti based on kompetensi Dan menerapkan prinsip meritokrasi Bukan KKN Bukan ini keturunan darah Koneksi siapa enggak gitu Bahasa sekarang harus begitu Semua negara perusahaan yang maju kan Yang menekankan meritokrasi Ya Orang itu diangkat sesuai dengan kompetensinya Kapasitasnya Terakhir sebelum berakhir Pertanyaan yang rasanya sering Jadi kegelisahan Banyak kawan Seandainya Cak Nur masih hidup Mas Komar Kira-kira akan bicara apa Melihat keadaan saat ini seperti ini Cak Nur sangat menekankan Selalu menggarisbawahi prinsip-prinsip etika Bahwa sebuah pemerintahan akan sustain Kalau didasar dengan kompetensi dan integritas moralitas Pasti Cak Nur akan greget sekali ketika terjadi penyembangan korupsi Tidak menghargai kompetensi keilmuan Cak Nur itu sangat memuji ilmu pengetahuan dan etika Nampak sekali Kalau ada anak-anak muda puter-pinter Yang junior itu masih dihargai Dan etik Moralitas Transparansi Akuntabilitas publik Baik Di penghujung waktu sebagai penutup mungkin Terima kasih banyak Mas Komar Atas insightnya Berbagi pemikiran-pemikiran Cak Nur Yang memang juga selaras dengan apa yang Mas Komar Selama ini lakukan Gaungkan di dunia pendidikan Sebagai penutup Mengantarkan kita kepada suatu etos Di kalangan para ulama Yang amat patut untuk kesekian kalinya Kita renungkan kembali Yaitu Memelihara yang lama yang baik Dan mengambil yang baru yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih